Didukung oleh baru Project Daily Purifying dengan C-Mineral. Sulit bersih maksimal dengan Project Daily Purifying. Sidang majelis etik ASN terhadap peneliti astronomi ini, rencananya akan digelar hari ini. Sidang etik tetap digelar meski Pangerang Hasanuddin telah menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka atas komentarnya saat menanggapi unggahan peneliti Antarik Sabrin Thomas Jamaluddin di Facebook. Andi meminta maaf kepada pimpinan serta warga Muhammadiyah. Andi mengungkapkan dirinya emosi saat melakukan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah. Melalui akun media sosialnya, AP Hasanuddin dengan huruf kapital menuliskan kata-kata bernada ancaman dan kekerasan serta menantang dirinya siap dilaporkan dengan ancaman pasal pembunuhan serta siap dipenjara. Nama Andi Pangerang Hasanuddin tercatat sebagai ASN di Lapan Brin sejak Februari 2019 dan pada September 2021 menjadi peneliti muda Brin. Ia merupakan lulusan S1 Teknik Elektro Universitas di Ponegoro, Semarang tahun 2015. Komentar kekerasan bernada ancamannya terkait dengan penentuan Hari Raya Idul Fitri PP Muhammadiyah yang berbeda dengan putusan sidang isbat yang diadakan Kementerian Agama. PP Muhammadiyah diketahui telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat 21 April. Sedangkan hasil sidang isbat menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu 22 April. Tentu saja ini membuat geram warga Muhammadiyah, juga warganet, karena dianggap mencederai nilai-nilai toleransi. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke Barres Krimabes Polri berkait dugaan ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. Pelaporan dilakukan langsung oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM, Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah. Laporan ditujukan hanya untuk Andi Pangerang Hasanuddin. Dalam pelaporannya, pihak pelapor membawa beberapa bukti berupa tangkapan layar dari komentar AP Hasanuddin pada postingan milik Thomas Jamaluddin. Andi Pangerang Hasanuddin dilaporkan Pasal 45A, Ayat 2 Junto Pasal 28, Ayat 2 atau Pasal 45B, Junto Pasal 29 Undang-Undang ITE. menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemeran nama baik, dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Saudara AP Hasanuddin di akun Facebooknya. Dan juga telah dikonformasi oleh yang bersangkutan di media. Perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri sempat membuat sejumlah pemerintah daerah melarang penggunaan lapangan untuk sholat id, diantaranya kota pengawangan dan kota sukabumi. PP Muhammadiyah menyatakan, penggunaan lapangan atau fasilitas publik lainnya bukan karena Muhammadiyah tidak memiliki fasilitas sendiri, tetapi karena fasilitas milik negara merupakan milik semua golongan. Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami, tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah, dengan segala fasilitasnya, itu milik seluruh golongan dan rakyat. Wah, itu cara pikir Muhammadiyah? Tidak. Itu cara berpikir pendiri bangsa. Saya kutipkan Bung Karno. Kata Bung Karno, Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan. Hanya golongan bangsawan saja. Tapi Indonesia milik semua, untuk semua. Menteri Agama Yakut Kholil Komas menegaskan, masalah perbedaan hasil ijtihad penentuan satu syawal tidak perlu dipersoalkan, dan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan sholat id tidak perlu dihambat. Kita minta kepada pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah, agar jika ada saudara-saudara Muhammadiyah yang besok hari Jumat ingin menyelenggarakan sholat id, sholat idul fitri agar memberikan fasilitasi. Tidak ada yang perlu dihambat-hambat, tidak ada yang perlu dilarang-larang. Perbedaan itu menjadi rahmat. Munculnya pernyataan kasar dan mengancam dalam menyikapi perbedaan menjadi masalah serius saat bangsa Indonesia terus berusaha menjaga nilai-nilai toleransi. Lebih miris lagi, pernyataan datang dari seorang aparatur sipil negara atau ASN di sebuah lembaga ilmiah bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang seharusnya memberikan peladan dan contoh yang baik bagi semua. Tim Liputan, Media Group Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!